Halo Sobat Pencari Fakta Kali ini Fakta Spektakuler akan menyajikan 9 hewan teraneh yang tidak akan kalian percaya Jadi, tonton sampai habis ya! 9. Lamprey Lamprey digambarkan sebagai ikan seperti vertebrata tanpa rahang di kelas agnata yang dapat tumbuh menjadi sekitar 40 inci. Mereka tinggal di pesisir dan air tawar di daerah beriklim sedang. Lamprey adalah spesies parasit dan karnifora yang paling terkenal dengan metode pemberian makan mereka. Mereka menempel pada ikan lain dan kemudian pergi mengikuti kemana ikan akan pergi. Mereka menempelkan tanduk dan corong mereka seperti tikus kemangsanya. Gigi lamprey kemudian menusuk ke dalam daging korban mereka dan kemudian menghisap darah mereka. 8. Blockfish Blockfish awalnya ditemukan di lepas pantai Australia. Ia hidup super dalam di bawah air sekitar 4.000 kaki ke bawah dengan tekanan laut yang luar biasa pada kedalaman tersebut. Blockfish adalah daging seperti jelly dan fitur-fiturnya benar-benar terdistorsi. Daging ikan ini memiliki masa jenis yang lebih ringan dari air. Hal ini memungkinkan ikan untuk melayang di atas dasar laut tanpa mengeluarkan energi untuk berenang. Blockfish dapat memakan apa saja yang mengambang di depannya. Ia memakan invertebrata seperti kepiting dan pena laut. 7. Lalat bermata tangkai Serangga ini memiliki salah satu ritual kawin paling aneh di kerajaan hewan. Untuk mengesankan para wanita, lalat tangkai jantan akan menegukan gelembung udara melalui mulutnya dan memaksa gelembung udara untuk naik ke kepalanya. Kemudian memompa gelembung ke dalam kantung persediaan yang mendukung matanya seperti balon. Setelah itu, lalat tangkai betina akan terbang, kemudian akan menghampiri si lalat tangkai jantan. Ini semua dikarenakan ketertarikan lalat betina terhadap kemampuan lalat jantan yang kuat. Semakin luas rentang tangkai matanya, maka akan semakin baik. 6. Tikus berhidung bintang Tikus berhidung bintang adalah salah satu jenis mamalia paling khas di luar sana. Tikus berhidung bintang merupakan spesies asli di bagian timur Amerika Serikat dan Kanada. Mereka adalah perenang yang sangat baik dan mereka memakan cacing, serangga air invertebrata, serta ikan-ikan kecil. Hidung tikus ini 5 kali lebih banyak sensor sentuh daripada tangan manusia, semua dikemas ke dalam satu moncong. Hidung ini sangat sensitif, sehingga dapat mencium bau di bawah air. Tikus ini hampir buta, sehingga hampir seluruhnya bergantung pada sensor saraf hidungnya yang luar biasa untuk berpetualang. Tikus ini menghabiskan sebagian besar hidupnya baik di bawah tanah ataupun di bawah air, di mana tempat itu paling terlindungi dari serangan predator alaminya. Faktanya, sensitifitas hidung tikus ini sangat kuat, sehingga para ilmuwan mempelajarinya untuk mencoba mengembangkan mesin yang akan lebih efektif dalam mendeteksi gempa bumi. 5. Kura-kura cangkang lunak raksasa ini sangatlah malas. Menghabiskan 95% waktunya terkubur di bawah pasir dan tidak bergerak. Biasanya hanya bergerak dua kali sehari dengan muncul ke permukaan air untuk mengambil napas. Kura-kura ini diklasifikasikan sebagai predator penyergapan, yang berarti bahwa kura-kura karnifora yang menangkap mangsanya dengan diam-diam. Bentuk datar cangkangnya membantunya bersembunyi saat dikuburkan. Kura-kura ini menggigil sepanjang jalan di bawah pasir, menunggu ikan atau krustea seperti udang dan kepiting untuk datang. Setelah makanan datang, mereka langsung menyerang dengan penuh kejutan. 4. Kelelawar berbibir merah Apakah ada yang terlihat aneh? Ya, bahwa ikan ini sebenarnya memiliki sepasang kaki. Selama beberapa generasi, siripnya telah menjadi kaki seperti memungkinkan ikan kelelawar berbibir merah untuk berjalan di dasar laut dan mencari makanan. Jangan tertipu oleh bibir cemberut ikan ini, karena ikan kelelawar ini adalah karnifora yang rakus. Ikan ini merupakan jenis ikan pemancing yang hidup dari kepulauan Galapagos. Di bagian atas kepala kelelawar ada semacam badan khas yang memanjang keluar yang disebut illisium. Ikan kelelawar menggunakan illisium sebagai cara untuk memikat mangsa menghampiri mereka. Seperti umpan, setelah mereka cukup dekat, ikan kelelawar berbibir merah akan mengakhiri mereka dengan kecupan ekstrim. 3. Hiu Goblin Hal ini adalah bencana yang menakutkan. Giginya seperti kail pancing, dan mempunyai bentuk hidung yang tidak masuk akal. Hiu langka ini kadang-kadang disebut fosil hidup, karena itu adalah satu-satunya perwakilan yang ada dari keluarga ikan yang dikenal sebagai Mitsuku Rinonde, yang memiliki garis keturunan yang berusia sekitar 125 juta tahun. Hiu Goblin menghuni lautan dunia pada kedalaman lebih dari 300 kaki. Untuk membuatnya lebih sulit di mata, Hiu Goblin memiliki kulit yang sebenarnya tembus cahaya. Jadi kita bisa melihat darah beroksigen dalam tubuh mereka. Mereka sebagian besar masih misteri. Manusia jarang bertemu Hiu Goblin. Setiap kali ada yang tertangkap, biasanya secara tidak sengaja. 2. Ular Semak Berduri Hal ini sebenarnya mengagumkan. Ular-ular ini hanya ditemukan di daerah tropis Afrika Sub-Sahara dan dapat tumbuh hingga sekitar 25 inci. Ular ini mempunyai ciri khas keunikan tersendiri. Ular ini berwarna-warni, dan mereka bisa menjadi segala macam warna yang berbeda. Ular ini merupakan ular berbisa. Mereka pandai memanjat pohon dan suka nongkrong di pepohonan hutan hujan. Mereka memakan berbagai kadal kecil, hewan pengerat, dan burung. Sayangnya, belum ditemukannya anti-racun untuk gigitan jenis ular ini. Jadi, jika kalian terkena virus dari ular ini, maka kalian akan mengalami pendarahan yang sangat hebat, yang berakibat fatal. 1. Ikan Mas Oranda Ciri khas dari ikan ini adalah otak besar yang terlihat di atas kepalanya, dengan kemampuannya seperti perpustakaan buku. Ikan spesies ini dari China. Otak besar mereka bukanlah karena akibat terlalu banyak terkena polusi, dan pertumbuhan menonjol di kepala mereka juga bukan karena efek samping dari limbah kimia. Tetapi habitat mereka memanglah tumbuh di sana. Ikan Mas Oranda telah menjadi ikan yang sangat populer untuk disimpan sebagai hewan peliharaan di China dan Jepang. Ikan Mas Oranda adalah salah satu varietas ikan mas yang lebih tua. Umur rata-rata mereka adalah sekitar 15 tahun. Mereka dapat tumbuh hingga 7 inci, dan mereka memiliki berbagai warna. Dan bagian terbaik tentang ikan Mas Oranda adalah, Jika kalian memiliki sebuah pertanyaan, maka ikan ini akan sangat mudah untuk menjawab pertanyaan kalian.